Oke kawan, selamat bertemu kembali di channel Petualangan Kang Ablen. Kali ini saya berada di salah satu wilayah seputaran Jati Gede, Danau Jati Gede. Dan kebetulan di belakang saya adalah Masjid Megah. Dulunya Masjid Megah ini di desa Cibetok. Ini pusat sekali, desa pusat. Dulunya dikelilingi ini adalah masjid di tengah-tengah desa kawan. Oke, kita review ya bagaimana situasi masjidnya sekarang ini. Nah kawan, ini adalah Masjid Cibetok, kampung Cibetok. Kalau tidak salah kata informasi setempat. Nah ini adalah masjid yang sangat megah, mewah dulunya di sini. Ini di tengah-tengah desa katanya. Di tengah-tengah lembur. Dan sekarang diakibatkan Jati Gede surut. Dan masjid ini kembali timbul. Ini masjid ini sudah terendam selama tujuh tahun oleh Waduk Jati Gede. Dan pada tahun ini, tahun 2023 muncul kembali. Karena situasi Waduk Jati Gedenya sangat surut sekali. Nah ini ada pilar-pilar bangunan. Nah di sana pilar-pilar bangunan itu adalah bekas rumah-rumah warga. Oke kawan, kita masuk dulu ya ke dalam masjidnya. Nah ini adalah taman atau apa ya. Soalnya masjidnya besar banget ini kawan. Sangat besar masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam masjidnya. Assalamualaikum. Nah ini mungkin tempat bagian luarnya. Masjid. Nah ini bagian dalamnya ke sini. Ini kayunya sangat kuat. Ini sudah terendam selama tujuh tahun. Tapi posisi kayunya sangat kuat kawan. Nah coba lihat di dalam ini. Ini ada tutut, ada keong nyerlap di sini. Ini dipakai sarang tutut. Sarang siput. Nah ini kawan. Ini temboknya masih sangat kuat. Temboknya masih sangat kuat. Nah di sana itu ada siku-siku. Itu bekas audio mungkin. Jelasin itu. Itu bekas audio. Bekas audio. Oke kawan. Kita ke sini lagi ya. Ini kayu jati ya. Bawahnya lihat lumpurnya pada kering. Nah ini. Waduh. Ini benar-benar kalau kayu jati. Sudah berapa tahun direndam. Sangat kuat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke sini kawan. Ada suara duduk-duk-duk. Jadi keinjak. Apa itu teh? Sikjing naun. Siput naun. Nah. Ini adalah tempat imam. Pangimbaran. Muncikurang Sundama ini teh. Pangimbaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tempat imam dulu ya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini ada kamar ke sini ya. Coba lihat. Ini posisi saya berdiri. Ini terendam lumpur berapa meter ya. Nah. Ini di bagian atas. Tapi. Ini ada sedada saya nih. Mungkin ke dalamnya itu ada berapa. Mungkin satu meter lebih. Terendam oleh lumpur. Ini adalah kamar. 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 Pangimbaran. Kayaknya. Nah. Misalnya ada teman saya. Itu berapa. Nah. Oke. Nah. Ini posisi di atas. Betonannya masih kuat. Dan untuk genteng. Segala macam material yang di atas. Mungkin sudah dibongkar. Dimanfaatkan lagi. Oleh para warga setempat. Dan ini. Tiang. Petonnya sangat besar sekali. Kokoh banget kawan. Kita coba masuk lagi ke sini. Ini biasanya tempat apa ya. Kalau. Ini bukan tempat wudhu. Biasanya tempat gudang. Atau apa ya. Kalau setiap masjid itu. Nah. Kita keluar ke sini ya kawan. Oke. Kita keluar. Oh stok bladim. Ya Allah. Saya kaget. Ada. Apa. Ada sumur. Di sini. Gatuh ini. Sumur. Septic tank. Atau apa. Atau apa. Apakah emang di sini tempat wudunya. Itu kawan. Coba lihat di atas kawan. Itu ada jaring-jaring bekas. Para. Pencari ikan. Di sekitaran. Waduk Jati Gede. Nah. Oh berarti ini adalah pelataran. Di sebelah kanan. Nah ini pelataran sebelah kanan. Iya. Ini adalah tempat wudu. Dan di sini juga ada sumur. Ini sumur. Gatau. Septic tank. Atau apa. Airnya hijau banget. Lihat kawan. Airnya hijau banget. Karena panas terik matahari. Jadi. Muncul semacam lumut. Nah ini mungkin. Bak mandi. Atau tempat wudu kawan. Saya kurang tahu nih. Posisinya. Ini ada hiasan-hiasan. Masjid. Aduh. Cuaca sangat terik. Sangat panas banget. Dan di sebelah pinggir saya. Ini adalah puing-puing bangunan. Puing bangunan dari perkampungan. Betok. Cuaca terik. Sudah beberapa hari. Tidak turun hujan. Tapi kemarin-kemarin di sini. Sempat ada grimis. Ada grimis. Ada grimis. Ini adalah masjid getok. Yang sangat megah. Dan terkubur. Oleh sebagian bangunannya. Terkubur oleh lumpur jati gede. Nah itu kawan saya. Di sana. Di channel youtube. Dan di sana juga ada channel youtube. Mangkaning. Mampir juga ya. Ke youtube Mangkaning. Ini kebayang ya kawan. Dulu pas. Apa namanya. Kemewahan dan kemegahan masjidnya dulu. Nah ini. Lapad Allah. Dan di sana. Lapad. Rasulullah Muhammad. Nah oke. Kita lihat ke pinggiran danau nya ya kawan. Kita lihat ke pinggiran danau. Nah ini saya tidak tahu. Bekas apa ini. Kayaknya bekas. Apa itu teh. Jair mundur gitu. Banyak sekali kubangan-kubangan seperti ini. Nah. Ini mungkin puing-puing. Bangunan. Atau ini memang sampai sini. Mungkin. Iya Allah. Pekarangan masjidnya. Nah kita lihat. Ke pinggiran danau. Coba lihat ke pinggiran danau. Awas tiba-tiba. Sekima ya. Ini danau Jati Gede. Sampai surut. Sampai ke sini. Ini juga. Apa. Bekas rumah warga. Dan di sana itu adalah. Semacam tempat pemancingan yang terapung. Dan banyak sekali pepohonan. Ada pohon kelapa. Yang sudah pada mati. Karena terendam oleh. Waduk. Dan banyak sekali bangkei-bangkei ikan. Berserakan kawan nih. Bangkei-bangkei ikan. Oh ya Allah. Nah ini ke bekas apa ya. Apakah di sini memang perumahan warga dulunya. Atau apa. Ada bekas bak mandi. Ada kemungkinan. Ini masih pekarangan masjid kawan. Sampai ke sana mungkin pekarangan masjid kawan. Ini masih sangat besar sekali. Nah kita ke sana kawan ya. Di sana ada tempat apa. Pemukiman warga. Rumah. Rumah bekas warga. Ya Allah. Jalan hati. Asa armoik. Ya itu. Maaf. Kalau di audio. Agak sedikit noise. Ngegersek. Karena ada hembusan angin yang sangat keras. Nah hati-hati kalau jalan-jalan. Misalnya ke daerah sini. Karena banyak sekali sumur guys. Bisi tigrewos. Bisi tigrewos. Tipo rosok. Jadi hati-hati. Cuaca sangat panas. Panas banget. Sampai kemarin. Untuk wilayah Majalengkasu Medang. Sampai mencapai 40 derajat. Suhu kepanasnya. Nah ini ada pohon kawan. Saya kurang tahu ya. Ini pohon apa. Tinggi banget. Nah di tempat saya berdiri di sini. Ini ketinggian air mencapai. Lebih dari 15 meter. Mungkin di sini ya kawan. Ya Allah. Jaring. Ini ada jaring-jaring. Apa ini? Bekas jaring-jaring ikan. Yang sudah pada rusak ini mah. Ini mungkin bekas rumah warga mungkin. Tapi ini kayaknya apa ya. Soalnya ini bangunannya cuma seperti ini. Tidak ada mana ruang tamu. Mana ruang warga. Nah ini tubuh kawan. Ini tubuh. Ada bekas tambang yang mengikat ke tubuh. Ini tubuhnya sudah terkubur oleh lumpur. Tidak tahu sini tubuh apa ini kawan. Ini tubuh nih. Nah kesanannya lagi banyak sekali bekas-bekas rumah. Nah ini kayanya. Ini kayanya ya. Ini ada apa namanya. Kocoran cair. Jadi ini tuh bekas penampungan air. Mungkin untuk para warga setempat. Naun sebutnya tuhnya gitu tuh. Ledang, pam gitu. Nah. Nah disana banyak sekali. Pemancingan. Pemancingan. Tempat pemancingan. Ya Allah. Ini jati gede sampai kering kerontang seperti ini. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan hujan. Supaya tidak sampai kering seperti ini ya kawan. Untuk lihat belahan tanahnya ya. Belah ini lumpur. Ini kedalaman lebih dari 60 cm. Baru lahnya lumpur gitu. Tak yai urang Sundama sopa bulit. Namun nyariwastu. Jadi di tiap tempat pasti ada sumurnya kawan. Makanya hati-hati kalau jalan-jalan. Kalau sedang main kesini misalnya mau main ke daerah sini. Untuk melihat waduk jati gede yang surut. Hati-hati. Karena banyak sekali bekas sumur-sumur. Takut ngegebros. Hanap. Nah ini dimanfaatkan rumputnya pada hijau-hijau ya. Tadi dimanfaatkan bagi para petani. Untuk mencari rumput buat pakan ternaknya. Soalnya rumputnya sangat hijau kawan. Nah disini. Tuh kan saya bilang juga apa. Banyak sekali lubang-lubang. Nah ini sih septic tank atau sumur. Apa itu tanya? Banyak sekali lubang-lubang. Nah. Ini juga ini. Gatau ini mungkin rumah. Tapi bagian udah terkubur mungkin atau gimana nih. Soalnya banyak sekali. Ya Allah. Wow. Ini lalum banget kawan. Kok meter itu mah. Dan disana itu ada apa ya. Semacam bekas bangunan. Berarti katanya. Katanya ini adalah. Tengah-tengah desa. Dulunya ya. Oke kawan. Terima kasih. Sudah mengikuti video saya. Bersama petualangan Kang Abled. Semoga bermanfaat. Semoga terhibur. Dan menjadi. Apa namanya. Kembali memori. Bagi para. Warga yang dulu sempat tinggal disini. Semoga terhibur. Semoga. Berkah semuanya. Oke. Terima kasih. Semuanya. Sehat semuanya. Sehat lahir. Sehat batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.